Hai ubah speakermu jadi speaker bluetooth selamat datang kembali dibuka paket dan kita kedatangan paket baru lagi langsung aja yuk kita buka paketnya dan di dalam ada sebuah bluetooth receiver sekaligus transmitter bernama px brx3600 buat yang masih bingung intinya ini adalah alat yang bisa membuat speaker yang belum ada bluetoothnya bisa menerima sinyal bluetooth atau mengirimkan sinyal bluetooth dari device yang belum ada bluetoothnya juga dah daripada bingung langsung aja yuk kita buka dulu di dalam ada buku manual kabel micro USB kabel aux kabel RL buat TV lalu ada kabel fiber optik dan yang terakhir ada bluetooth transmitter dan receivernya seperti ini bentuknya mirip modem kalau dilihat-lihat warnanya hitam berbahan plastik ada logo px tombol-tombol serta tulisan di atasnya di belakang ada dua antena dan berbagai macam port seperti port aux in dan out port fiber optik in dan out dan ada juga port micro USB untuk charging kita coba cas dulu ya sebelum digunakan kalau sudah bisa kita langsung coba nah cara pakenya kita nyalakan dulu dengan menekan tombol power sampai lampu indikatornya menyala kalau kita lihat lampu indikator yang menyala di tulisan RX pada mode RX alat ini bisa mentransfer audio dari device bluetooth ke device yang nggak punya bluetooth lewat koneksi aux contoh nih radio mobil ini nggak ada koneksi bluetoothnya tapi saya ingin memainkan lagu lewat HP menggunakan bluetooth nah caranya pasang kabel aux ke port output di belakang alat lalu hubungkan unjung satunya ke aux input di radio mobil lalu nyalakan dengan menekan tombol power sampai terlihat tulisan RX setelah itu nyalakan bluetooth di HP kalau sudah langsung pair device-nya dan jika sudah terhubung langsung mainkan musik dari HP nah speaker mobil ini sekarang sudah bisa disambungkan ke bluetooth karena alat ini tidak hanya speaker mobil device ini juga bisa dipakai di segala macam speaker dari yang kecil hingga yang super gede asalkan nyambung ke kabel aux sekarang mari kita coba mode transmitternya contoh nih saya ingin mendengarkan lagu dari komputer pakai speaker bluetooth tapi komputer saya nggak ada bluetoothnya nah mode transmitter akan membuat alatnya memancarkan audio dari komputer ke device bluetooth caranya hubungkan komputer dengan alatnya menggunakan kabel aux lewat port input lalu dari mode RX tekan tombol mode sampai lampu berpindah ke mode TX yang artinya transmitter lalu sekarang kita nyalakan speakernya dan langsung pair kalau udah terhubung kita bisa langsung putar lagu atau audio dari komputer ke speaker bluetooth ini nah selain dari komputer kita juga bisa pakai alat ini untuk memainkan audio dari alat lainnya contohnya TV kita bisa nonton TV pakai headphone Bluetooth loh keren banget nggak tuh Nah untuk mode satu lagi namanya mode Bypass ini adalah mode untuk menghubungkan input dan output yang dua-duanya nggak punya bluetooth ya sama aja dengan colok langsung pakai kabel aux sebenarnya alat ini bisa memancarkan sinyal Bluetooth hingga 80 meter tanpa hambatan bluetoothnya juga sudah versi 5.0 jadi kualitas suara yang dihantarkan dijamin bagus banget baterai di dalam alat ini berkapasitas 1000 miliamper yang bisa tahan hingga 20 jam dalam mode receiver atau 15 jam dalam mode transmitter tapi kalau mau dicolok terus juga bisa sebenarnya untuk pengaturan dan info lebih detail dari alat ini kalian bisa cek di buku manualnya lengkap banget kok Nah sekarang kalian bisa mulai mengubah gadget kalian dari yang nggak ada bluetooth jadi ada bluetoothnya tapi ingat alat ini hanya bisa dipakai untuk menghantarkan atau menerima sinyal audio kalau mau transfer file bukan ini alatnya demikianlah unboxing dan review dari px Bluetooth 5.0 receiver and transmitter jika kalian tertarik dan ingin tahu lebih lanjut kalian bisa cek deskripsi video ini bagaimana pendapat kalian tentang alat tadi silahkan komentar di bawah jangan lupa like comment dan subscribe jika kalian suka terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali di buka paket terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali di buka paket